Intro Saya Emil Salim, lansia usia 90 tahun Jangan maklum dengan tikun Tuhan memberikan kita bumi dengan alam Bumi, alam, pohon, binatang, hewan, burung, segala macam Tidak dibikin oleh manusia Itu diciptakan oleh Tuhan Apa yang disebut pembangunan? Iaitu tenaga dan pikiran manusia Mengolak sumber daya alam Menghasilkan produk kelapa sawit Produk batu bara Produk macam-macam Jadi, sumber alam pemberian Tuhan Digabungkan dengan otak teknologi manusia Menjadi produk, menjadi hasil dari pembangunan Nah, dan itu berlangsung sejak revolusi industri Apa yang bahayanya dari ini? Manusia terus bertambah Alam tidak bertambah Bumi tidak bertambah Jika pembangunan untuk manusia Kian bertambah Bergantung pada apa yang diolak Diproses, dikelola oleh manusia Atas alam Habis alam itu Karena itu Pembangunan yang dimulai sejak revolusi industri Tidaklah berlanjut Tidaklah sustainable Jadi, pola pikir Bahwa sumber daya alam Yang ada ini Seolah-olah Tidak ada batasnya Keliru Bumi terbatas Pohon terbatas Dan sebagainya Dan karena itu Pola pendekatan Perkayaan bukan Meng-resource eksploitasi Meng-exploit sumber daya alam Tetapi Resource enrichment Perkayaan sumber daya alam Kenapa perkayaan? Karena berbeda dengan hewan dan binatang Kita punya otak Kita harus memikirkan Bagaimana memenuhi kebutuhan kita Dengan brain Yang di Kelola Alam itu Sehingga alam bisa terus-menerus hidup Menghidupi kita Yang terjadi sejak revolusi industri Bukan resource enrichment Perkayaan Tapi resource exploitation Karena itu Dia tidak berlanjut Not sustainable Jadi Kemana Pembangunan berkelanjutan? Kepola Pembangunan Resource enrichment Dengan memanfaatkan Brain power Yang diberikan Tuhan Kepada kita Untuk kita Manfaatkan By perihidupan kita Karena itu Brain power Manusia Mempunyai kemampuan Berkembang Berbeda dengan Brain power Gajah Harimau Dan sebagainya Maka Luhis Pesan dari Tuhan Hai manusia Aku berikan kau bumi Tapi aku berikan kau Kemampuan berpikir Maka Kembangkan Pola pikir Memperoleh Manfaat Dari sumber daya alam Yang sumber daya alam Ini tidak rusak Tapi terus menerus Bisa memberikan hasil Berkat kemampuan Daya otak Akal pikiran ini Karena itu Pembangunan berkelanjutan Kuncinya adalah Pengembangan sumber daya manusia Maka Bagi pembangunan Indonesia Betul Investasi Betul Perlukan modal Asing Modal dalam Negeri Macam-macam Mesin Pabrik Yes Tapi jauh lebih penting Adalah Kembangkan Kemampuan Akal Otak Intelekansia Dari pikiran Manusia Indonesia Untuk mencipta Dari kekain alam bumi ini Itu hakikatnya Dalam konteks itu Pengembangan sumber daya manusia Saya tempatkan sebagai nomor satu Dalam konteks Pembangunan berkelanjutan Pembangunan